Terima kasih telah menonton! 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 Bisa dan sangat combo menonton! Tapi acara menonton! Lyt לע WHlimaCharota JEFFRYK Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! pokok yang hitam-hitam gitu busuk-busuk harus dibuang gitu jangan dibiarin aja karena bisa mempengaruhi yang bagus-bagus ya Bu waaah nombor lain kita dapat tiga kopi luwak dan disini kopi luwaknya adalah dari luwak-luwak liar artinya lebih enak dan harganya juga lebih mahal banget nah ibu nih tadi kan saya sempat kayak ngeliat ini nih kalau dari luarnya kan merah saya kirain mateng masih bisa diproses nggak sih nggak bisa nggak bisa jadi walaupun diluarnya kelihatannya mateng warna merah bukan berarti dalemnya bisa dibikin kopi tau nggak sih kalau kopi juga punya jenis kelamin ada cewek ada cowok kalau yang satu kayak gini bulat banget nih cowok paling langka karena kira-kira cuman ada 15 persenan lah jadi total kopi semuanya gitu kalau yang cewek dua kayak gini terus kalau degabui jadi satu jadi kayak dalemnya tuh pipih gitu setelah ini kita jemur kemudian kita lakukan proses-proses selanjutnya sampai akhirnya jadi kopi setelah ini kita jemur kemudian kita lakukan proses-proses selanjutnya sampai akhirnya jadi kopi nah kita kira seperti apa ikuti jejak saya jejak petawang setelah dijemur kadar airnya kan berkurang mengering terus kita sangrai seperti ini nama kerennya tapi kalau di sini masih tradisional pakai kayu bakar juga katanya sih kalau dibikin kayak gini wanginya lebih sedap lebih smoky juga nanti kita bukit setelah 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 sudah diangkat sekarang didinginin asap udah keluarin waaah bener-beneran lebih smoky lebih sedap 10-15% ya pak ya kalau udah diayak baru ketahuan nih yang halus bisa kita minum sementara kalau yang kasar bisa ditumbuk udah lah ya cukup ya oke kita taruh sini nah setelah ini saya bakal nyicipin kira-kira kayak gimana sih rasanya makanya kebijak saya jejak petualang baru aja saya nyobain pemilwak nggak terlalu pahit banget terus nggak terlalu tebal rasanya kayak kopi pada umumnya terus ini adalah kopi lanang pahit banget itu jejak saya jejak penualang makasih bapak ibu di desa kemiran ini suku osingnya masih sangat menjaga tradisinya jadi masih sama-sama kayak yang dulu enak